Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel Pernah dengar pepatah orang Melayu kata Kerana mulut badan binasa Ataupun kalau nama penuhnya Atau pepatah penuhnya Kerana nila setitik Susu sebelah ngarusak Kerana Badan Kerana mulut badan binasa Eh apalah yang aku cakap ni Ini semua merujuk kepada Seorang aktivis perikatan nasional Yaitu Cikgu Bad Kali ini Cikgu Bad ditahan polis Ditangkap polis Kerana Itu yang saya kata tadi Kerana mulut badan binasa Apabila tindakan beliau Menuduh Pegawai TLDM Rasuah Tak tahulah dari mana sumber yang dia dapat ini Tapi Cikgu Bad ni makin hari makin ke laut Entahlah apalagi yang dia didahkan ini Walau bagaimanapun kita juga ucapkan tahniah lah atas keberaniannya Mendedahkan perkara tersebut Dan harap-harapnya Pihak polis akan mengambil tindakan Tapi yang pastinya Cikgu Bad telah pun ditahan polis Selepas mendakwa pegawai TLDM Rasuah Kesian juga orang-orang yang didakwa seperti ini kan Ahli jawatan kuasa penerangan Bersatu Badrul Hisham Syahrin Juga dikenali sebagai Cikgu Bad Ditahan pada pukul 3 petang hari kemarin Dia disiasat mengikut Seksyen 203A Kanun Keseksaan Seksyen 8A Akta Rahsia Rasmi 1972 OSA Dan Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 Kata peguamnya Muhammad Rafiq Rashid Ali Siasatan adalah berkaitan pendedahan Cikgu Bad Atas dakwaan isu korupsi dan rasuah oleh pegawai tertinggi TLDM Tenderal Laut Diraja Malaysia Pihak polis juga mengesahkan Permohonan reman akan dibuat pagi esok di hadapan Magistrit Mahkamah Magistrit Putrajaya jam 9 pagi Kata Rafiq Pada satu kenyataan Pada 26 Julai lalu Cikgu Bad berkata Sekumpulan anggota polis telah mengunjungi kediamannya Untuk meminta dia hadir ke ibu pejabat polis daerah Putrajaya Kononnya kerana saya mendedahkan laporan sulit berkaitan korupsi Label dokumen sulit rupanya pelindung korupsi Yang ini kita nak ulas sikit Pertama sekali tak tahu siapalah orang yang bodoh sangat Membocorkan rahsia rasmi Rahsia sulit ini Ataupun laporan sulit berkait korupsi ini Itu yang pertama Yang kedua Cikgu Bad kena tahu bahwa Semua dokumen yang sulit Bukanlah pelindung korupsi Tetapi ianya melindungi siasatan yang sedang dijalankan Kalau awal-awal lagi semua laporan-laporan Ataupun semua dokumen sulit Sudah disebarkan Nak tanyalah kepada Cikgu Bad Bagaimana lagi nak membuat siasatan Untuk membetulkan atau mencari kebenaran Kalau orang itu hanya dianiaya Apa Cikgu Bad nak jawab Kalau orang itu hanya di fitnah Dan masih dalam siasatan Apa Cikgu Bad nak buat Takkan itu pun tak faham Tapi walau Terpakan pula hasutan Cikgu Bad Sebenarnya laporan sulit itu Dalam siasatan Masih dalam siasatan Itu sebabnya dokumen itu Masih klasifikasinya sebagai sulit rahsia Untuk tidak mengganggu siasatan Kalau sudah selesai Mana kan mungkin yang dirahsiakan Ya pasti akan didedahkan Dan akan didakwa Tapi yang paling bodoh sekali Siapalah sumber yang Memecahkan itu kalau betul ada Atau Hanya sekadar sangkaan semata-mata Ugutan ditangkap bersangkutan Posting dedah dokumen sulit Libat rasuah Memang saya telah terima Beberapa hari lepas Kata Cikgu Bad Sebelum itu pada 22 Julai Badrul menyiarkan di Facebook Mengenai dokumen sulit Yang didakwa diterimanya Pada 15 Julai lalu Dokumen itu dikatakan Ditujukan kepada Menteri Pertahanan Mohamed Khalid Nordin Panglima Angkatan Tentera Malaysia Dan SPRM Serta kelihatan ditanda tangani Oleh Panglima Tentera Laut Diraja Malaysia Abdurrahman Ayub Ia didakwa mengandungi Aduan mengenai calon Yang menjadi kegemaran Parti tertentu Bagi menggantikan Abdurrahman yang akan Bersara tidak lama lagi Badrul mendakwa dokumen itu Menunjukkan bagaimana Individu terbabit Terlibat dalam beberapa Kes rasuah Termasuk perolehan 45 juta Dakwa baru lagi Kata siasatan SPRM Juga menyatakan bahawa Individu tersebut Jelas tidak bertanggungjawab Tidak jujur Dan tidak amanah Terhadap tugasan Dan amanah Patra Ceguban Bagaimana individu Korup ini Jadi Panglima Tentera Laut Dalam keadaan Laut Cina Selatan Sedang berdepan Krisis dan konflik Pada 24 Julai Badrul mendakwa Dia menerima Ungutan atas Pendedahannya Dia maklumkan Telah menyerahkan Semua dokumen Berkaitan kepada Pengerusi PSI Mas Emeryati Samsudin Saudara-saudara Sekalian Apa yang mengejutkan Saya Ialah Tindakan Ceguban ini Mendedahkan Rahsia rasmi Sepatutnya Inilah yang perlu Dielakkan Mengganggu Siasatan Rafiq Tuh Dah Kata seorang Matizen Di ruangan Komen Malaysia Kini Steve Maghred Kata Rafiq Tuhan Sekali Dia banyak Sebar fitna AI Almaklum Kalah bertanding PRU Dapat telur ayam Jadi Muka tembok Tak malu Buat Dan Sebar fitna Sini sana Kata Steve Maghred Sekian dulu Untuk kali ini Jangan lupa Tinggalkan komen Anda Tekan butang Subscribe Bye-bye Ada penganalisis Politik Bebas Mengatakan Himpunan itu Adalah himpunan Yang paling bodoh Sekali Di dunia Dia kata Himpunan itu Paling bodoh Sekali Kerana Menurutnya Walaupun mereka Berhimpun 20 juta Kali Walaupun mereka Berhimpun Tiap-tiap Hari Mereka tidak Akan mampu Dapat apa-apa Dengan kata lain Useless Kerana Himpunan Yang boleh Menyebabkan Anwar Ibrahim Tumbang Atau letak Jawatan Atau Mengundurkan diri Hanya satu Himpunan Di parlimen Anwar Ibrahim Hanya boleh letak Jawatan Melalui Ahli-ahli Parlimen Melalui Sokongan Undi Tidak Percaya Jadi Siapapun Yang berhimpun Lepas Tak payah Anda ikut Mereka bohong Seja Mana mungkin Anwar Ibrahim Boleh letak Jawatan Dengan hanya 50 orang 20 orang 100 orang 1000 orang 50 ribu orang Tidak mungkin Lihat Yang membuatkan Letak jawatan Kita sudah ada Duluan Pikir betul-betul Sebelum Anda Ikut Himpunan-himpunan Bodoh Seperti itu Pikir dulu Pertama Contoh yang Paling muda Muhyiddin Yassin Yang pernah letak Jawatan sebagai Perdana Menteri Di Malaysia Hanya dua orang Pertama Mahadir Muhammad Yang kedua Muhyiddin Yassin Tun Mahadir Letak jawatan Kerana hilang Kepercayaan Kerana hilang Sokongan Ahli Parlimen Silapnya Tun Mahadir Ialah Beliau serta-merta Letak jawatan Beliau tidak Menuntut Undi Belabahagi Undi Sukungan Undi Percaya Di Parlimen Apa yang Tun Mahadir Buat Dia terus Letak jawatan Dan Paling Menyakitkan Hati Ialah Beliau tidak Memberitahu Tindakan Itu berbincang Dulu Dengan Pakatan Harapan Kerajaan Pada waktu itu Dia terus Letak jawatan Itu sebabnya Dia letak jawatan Bukan Tuntutan Himpunan-himpunan Saya ulang Sekali lagi Tun Mahadir Letak jawatan Bukan Karena Tuntutan Himpunan Tetapi Kerana Beliau yakin Dia sudah Tidak ada Sokongan lagi Daripada Ahli Parlimen Itu baru Boleh tumbang Bukan Kena himpunan Bodoh Yang kedua Tan Sri Tan Sri Muhyiddin Yassin Orang kedua Dalam sejarah Malaysia Perdana Menteri Yang letak Jawatan Apa yang menyebabkan Beliau letak Jawatan Kerana Beliau sudah Kehilangan Sokongan Daripada Rakan-rakan Geng Langkah Sheraton Beliau Dia tahu Dia sudah Hilang Sokongan Apabila Semua Ahli Parlimen Barisan Nasional Menyatakan Sokongan Menyatakan Bahawa Mereka Tidak lagi Menyokong Muhyiddin Yassin Jadi apa yang Muhyiddin Kat buat? Dia letak Jawatan lah Yang ini Aku nak beritahu Kepada anda semua Tuntutan Supaya Anwar Ibrahim Letak Jawatan Melalui Himpunan-himpunan Macam itu Adalah Himpunan Yang Tiada Guna Sama sekali Buatlah 20 kalika Sejuta kalika Sampai Kiamat pun Tidak akan Membuat Anwar Ibrahim Letak Jawatan Bahkan Silap-silap Hari bulan Itu akan Menyebabkan Mereka Sendiri Yang rugi Dengan kata lain Mereka Termakan Diri Sendiri Tindakan itu Makan Tuhan Apabila Orang akan Mula Benci Dan Apabila Dibuat Himpunan Semalam Dengan hadirnya 50 orang Sejak orang Mula kata Rupa-rupanya Penyokong Perikatan Nasional Ibu Bukan ramai pun Yang hanya Meramaikan Naratif Yang hanya Meramaikan Itu Adalah Di media Sosial Sebenarnya Yang betul-betul Menyertai Mereka ini Dalam Memburuk-burukkan Kerajaan Bukan ramai pun Jadi kita sudah tahu Yang memburuk-burukkan Kerajaan itu Lebih kurang Dalam 50 orang Saja Tapi biasalah Di dunia Modern ini Sekarang Begitu Mudahnya Tersebar Melalui Media Sosial Media Sosial Paling cepat Tersebar Dan Paling cepat Memburukkan Kerajaan Jadi Saudara-saudara Sekalian Berapa puluh Tahun pun Mereka buat Himpunan itu Tiada maknanya Jadi dengan Sur itu Saya katakan Begini Tak payahlah Buat lagi Himpunan Memalukan Sajalah Perkara yang Paling penting Sekali Ialah Kenapalah Pemimpin-pemimpin Besar Perikatan Nasional Itu Paling tidak Pun Muhyiddin Paling tidak Pun Wan Faisallah Kan Wan Faisallah Yang join Himpunan itu Mereka mungkin Tahu Kalau mereka Ikut Mereka tahu Apa yang Nak diperjuangkan Tiada Apa-apa Ini Aduh Itulah Himpunan Paling gagal Di muka bumi Kerana Tiada Satupun Pemimpin Besar Dalam Perikatan Nasional Yang ikut Ikuti Terus Ulasan Dalam Channel Ini Jangan Lupa Tinggalkan Komen Anda Share Video Ini Bye Bye